...500 miliar rupiah untuk menguruskan langkahnya menjadi jawab pres pasangan Prabowo Supirato. Kami tidak pernah bertemu dengan partai manapun, kecuali dengan PAN dan PKS. Kita tidak pernah berselingkuh dengan siapapun, karena kami yang di Pak Prabowo, seorang jenderal yang punya hitungan yang bagus. Dan inilah kami sebuah untuk menang. Pada hari ini kami mendengar justru sebaliknya. Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami, yang sangat mengejutkan. Padahal untuk menang, bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutkan jadi jenderal kardus. Jenderal kardus itu jenderal yang tidak memikirkan. Uang aja segalanya. Tapi saya menghargai niat baiknya besok akan hadir ke sini dan akan kami terima. Terserah malam ini kami menolak untuk mencari Bapak Prabowo, karena siapnya tidak mengabarkan seorang jenderal. Tapi apa benar apa sudah bisa memastikan di 500 miliar rupiah? Saya, Andi Arief, tidak pernah membuat pisau dalam paripotek saya. Itu apa benar Pak? Benar. Tuduhan ini buru-buru dibantah oleh para petiki Gerindra. Pernyataan Andi Arief inilai bukanlah sikap resmi Parlai Demokrat. Saya sendiri terus terang belum baca ya. Lebih ada kabar demikian. Tapi kan itu bukan suara dari partai. Kita akan ketemu besoknya. Saya yakin kita semua bisa mendapatkan satu kesimpulan dari musyawarah yang kita jalankan sepanjang hari-hari ini atau minggu-minggu ini dengan semua partai yang ada, dengan Demokrat, dengan PAN, dan PKS. Sementara itu ketemu PAN, Sulki, Perli, Hasan, kembang Tantu, dengan Andi Arief yang menyebut PAN menerima duit 500 miliar dari Sandiaga Uno. PAN, Sulki, Perli, Hasan, kembang Tantu, dan PKS. PAN, Sulki, Perli, Hasan, kembang Tantu, dengan Suslo Bambang Widoyono yang serulah dijadwalkan. Rabu malam, mendadak memang dibatalkan oleh Partai Demokrat. Yaitu Partai Demokrat pun langsung menggelar pertemuan tertutup di kediaman SBY yang berlangsung selama 4 jam. Dari Jakarta, Tim Tikiwan, mengabarkan. Joko Widodo telah menghubungkan Jai Haji Ma'ruf Amir sebagai calon pendampingnya dalam pemilu.